Hai semua, bersama lagi dengan sajian bunda Kali ini sajian bunda mau membuat yang segar-segar, yaitu sambal mangga yang enak Sambal ini cocok disajikan dengan ayam, bebek, atau ikan, baik digoreng maupun dibakar Pokoknya sambal ini rasanya enak banget Bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung saja tonton videonya sampai akhir Disini kita gunakan mangga indramayu yang masih mengkal, teman-teman bisa juga gunakan mangga yang lain Kemudian kupas sampai bersih, seperti ini Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, silakan like, subscribe, komen, dan share ya Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Nanti kita akan cuci kembali Setelah dicuci, sekarang kita cacah manganya Kemudian iris memanjang seperti ini Lalu sisihkan dulu Sekarang kita siapkan sambalnya Disini kita gunakan cabai merah keriting Kita petik-petik dulu sebelum diulek Untuk bahan dan bumbu lengkapnya Teman-teman bisa lihat di deskripsi Lalu tambahkan bawang merah 2 siung kecil Tambahkan 1 siung kecil bawang putih Tambahkan terasi yang sudah dibakar Tambahkan juga gula pasir Garam Dan micin jika suka, jika tidak suka bisa di skip Kemudian kita ulek halus sambalnya Ini sudah halus seperti ini Lalu tambahkan gula merah Ulek kembali dan ratakan Terakhir kita tambahkan manganya Aduk sampai benar-benar rata Nah ini sambal manganya sudah jadi Rasanya pedas, manis, segar Pokoknya enak banget Oke selamat mencoba Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya